Bu, saya dengar informasi dengan hari ini cukup meriah ya, walaupun sederhana ya, dengan ulang tahun AMPG Angkatan Muda Partai Golkar. Nah, selaku penasihat Partai Golkar, bagaimana Bu langkah-langkah ke depannya nanti lagi? Yang pertama tentunya saya selaku Dewan Penasihat Partai Golkar, Kabupaten Peteringin Barat, mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Angkatan Muda Partai Golkar, yang hari ini tepatnya pada tanggal 15 Februari 2022, dan ini merayakan yang ke-20. Tentunya usia 20 tahun ini bukanlah usia yang muda atau usia yang sudah tua, tapi ini adalah usia yang sangat produktif, terutama wadah ya, Angkatan Muda Partai Golkar untuk berhimpun di dalam suatu organisasi, karena Partai Golkar adalah partai yang sudah lama ya, tentunya dengan adanya sayap Angkatan Muda Partai Golkar ini, salah satu upaya bagaimana pengkaderan Partai Golkar sendiri kepada anak-anak muda ya, yang punya potensi, yang punya keinginan untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar ke depan. Tentunya harapannya tidak lain dengan wadah di Angkatan Muda Partai Golkar ini, salah satunya juga kita sudah mempersiapkan kader-kader muda kita untuk bisa berkontrol-kontrol baik di dalam kevoksinya sebagai organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar untuk membesarkan Partai Golkar sendiri, dan kemudian juga kiprahnya juga di politik dan tidak menutup kemungkinan dengan sudah adanya wadah ini, tentunya untuk menyalurkan aspirasi anak-anak muda kita, terutama untuk menyaluran di bidang politik seperti itu. Dan harapannya ke depan, semoga kader-kader muda Partai Golkar bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kota Ringin Barat, bagaimanapun kader Partai Golkar saat ini, yaitu sebagai Bupati Kota Ringin Barat, juga saya mendorong bagaimana upaya ke depan untuk pengkaderan ini jalan, dan siapa tahu estafet kepemimpinan sampai ke depan, setelah Ibu, Purna, mungkin ada lagi kader-kader yang akan tumbuh, terutama di Angkatan Muda Partai Golkar ini. Nah, kelihatannya Bu, bukan hanya AMPG saja yang bergerak di Partai Golkar, dan ini juga menjadi salah satu pembinaan, mungkin di antara apa saja Bu, selain pada AMPG Bu? Ya, sayap Partai Golkar itu yang mendirikan maupun yang didirikan, itu kan Partai Golkar sangat banyak, tapi yang langsung bersentuhan dengan Partai Golkar sendiri ada dua, yaitu AMPG, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar, dan satunya adalah KPPG, karena KPPG ini juga sebagai wadah kaum perempuan Partai Golkar, di dalam bagaimana membangun jajaring, khususnya juga pengkaderan juga bagi kaum perempuan, khususnya Partai Golkar. Ya, siapa tahu, nanti ke depannya termasuk saya secara pribadi, karena saya juga lahir dari Partai Golkar, dan juga tumbuh, berkembang di Partai Golkar, dan Alhamdulillah saat ini dipercaya dan diberikan amanah sebagai wadah partai kotoran yang di Barat, tidak terlepas juga dari peran KPPG dan juga AMPG. Nah, mungkin Bu harapannya Bu, Ibu selaku kader yang sudah punya potensi yang cukup besar di Partai Golkar, termasuk juga Ibu salah satu pemimpin daerah gitu, mungkin harapan ke depannya bagaimana Bu? Ya, tadi yang saya sampaikan ya, karena proses ya, proses pendidikan politik itu kan tidak serta-merta, Jadi, makanya ada wadah di Partai Golkar yang kita siapkan, selain memang Partai Golkar itu adalah hinduknya, tapi kita punya sayap, termasuk di KPPG dan AMPG. Ya, harapannya tidak lain, tentunya dengan sudah ada pendidikan politik di sini, ini juga akan memberikan nanti ke depan bagaimana pengkaderan ini jalan seperti itu. Termasuk, ya tadi salah satu contoh, Ibu saat ini memimpin, jadi Bupati Kota Waringi Barat saat ini adalah pengkaderan juga dari Partai Golkar, seperti itu, dan ini memotivasi untuk generasi penerus untuk bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah baik ini, dan tentunya ke depan, insya Allah kader Golkar siap untuk berkompetisi, seperti itu. Oke, terima kasih.